selamat datang kembali di channel ini dengan dokter arif disini jadi sesuai dengan judulnya ini adalah alat ukur tekanan darah yang tidak boleh dipakai lagi mengapa? nanti saya jelaskan mengapa oke ini adalah spikmo manometer atau yang kita sebut dengan tensimeter yang masih menggunakan air raksa jadi ini bermerek register made in german saya juga akan tunjukkan bagaimana cara pakaiannya jika kamu sudah ada ataupun terlanjur punya alat ini cara pakaiannya kita letakkan di tempat yang benar-benar datar jadi pada bagian sisi ini ada tombol berwarna hitam untuk membukanya jadi membuka tutupnya ini sampai benar-benar berdiri seperti ini ya kemudian ambil mansetnya dan pasangkan ke lengan kita seperti yang saya pakai di tensimeter aneroid di video sebelumnya jadi sama aja kelebihan dari manset ini hampir semua ukuran lengan atas bisa dipakaikan karena manset ini bertali kemudian disini ada tabung yang fungsinya itu menampung air raksa ataupun merkuri ketika nanti kita pakai tensinya dan dipompa maka air raksa akan masuk ke dalam ini seperti tabung dengan ukuran yang terdapat angka di kanan dan kirinya sebelum kita pakai ini ada switch atau seperti kunci untuk membuka saluran air raksa agar bisa masuk ke dalam tabung ini makanya saya bilang diletakkan di tempat yang datar jika kita sudah pompa mansetnya tapi switchnya belum dibuka hal yang dilakukan pertama kali yaitu buka kunci pada pompa dan keluarkan udara pada mansetnya sampai benar-benar kempes lalu buka switch air raksanya dan bisa dipakai kembali peringatan jika kita sudah pompa tensimeternya dan switchnya belum dibuka jangan buka switch air raksanya selagi masih dipompa hal ini bisa menyebabkan lonjakan air raksa yang tiba-tiba dan bisa berisiko terjadi yang tidak kita inginkan bisa itu bocor dan lainnya dan pompalah seperti biasa tensimeternya dengan mencari sistolik dan diastoliknya ketika sudah selesai dipakai dan mansetnya benar-benar kempes kunci kembali tabung air raksanya dengan cara miringkan seperti ini agar air raksanya masuk semuanya ke dalam tabungnya kemudian susun kembali seperti semula ada alasan kenapa kita tidak pakai lagi tensimeter air raksanya ini alasannya yaitu untuk keamanan karena berisiko mencemari lingkungan karena bahan merkuri ataupun air raksa itu sendiri berbahaya bukan hanya bagi lingkungan tetapi juga bisa berbahaya bagi manusianya itu sendiri dan ini sudah tidak dipakai lagi sampai pada akhir 2020 bisa kalian lihat ya ini air raksa jadi sudah ada kebocoran makanya dianjurkan untuk menggunakan tensimeter aneroid tensimeter non raksa tapi bentuknya seperti ini ataupun tensimeter digital sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengobati dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan nantikan video selanjutnya atau bisa lihat-lihat video lainnya di playlist channel ini mana tahu ada yang bermanfaat saya Dr. Arief wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati